Saudara sepanjang debat publik Belekada Karawang 2015 tadi sudah kita dengarkan bagaimana pemahaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon dan bagaimana masing-masing pasangan calon beradu pertanyaan. Tapi sebelum saya menutup debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Karawang malam hari ini, saya persilakan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan penutup dalam debat publik malam hari ini. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor satu untuk memberikan pernyataan penutup Anda dalam waktu satu menit. Silakan. Kabupaten Karawang ini adalah kabupaten yang seperti saya sebutkan tadi adalah sebagai wanita seksi yang sangat menarik bagi semua kalangan. Dan tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Karawang. Penyebaran Islam di Tanah Jawa pun dimulai dari Karawang. Maka sangat wajar kalau kami komitmen membangun Kabupaten Karawang melalui pola tadi, kearifan lokal dan budaya serta lingkungan. Ini adalah sebagai standarisasi kami membangun untuk Kabupaten Karawang. Yang jelas, nyunda tandang kah yang orang Karawang, kami gandang Karawang perteng tang. Kami bukan orang hebat, tapi siap membuat Karawang hebat. Masih ada waktu? Cukup atau akan diteruskan? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut satu. Selanjutnya penyataan penutup dari pasangan calon nomor urut dua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga masyarakat Kabupaten Karawang yang kami cintai, dua juta lebih penduduk Karawang. Setengah di antara mereka masih hidup di dalam garis kemiskinan. Lama waktu belajar anak-anak kita masih sangat rendah. Jumlah penanggungan, pengangguran masih tinggi. Dan minimnya kualitas pelayanan kesehatan itu masalah utama kita. Kami Marjuki Mi'ing siap mengatasinya dengan semangat gotong royong dan tekad untuk mengabdi tanpa korupsi. Pilih kami Marjuki Mi'ing, coplos nomor dua. Pilih kami Marjuki Mi'ing, coplos nomor dua. Kami yakin tanpa korupsi, Karawang akan jauh lebih sejahtera dan berbudaya. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih pasangan calon nomor urut dua. Selanjutnya pasangan calon nomor urut tiga. Pernyataan penutup Anda dalam waktu satu menit. Kepada masyarakat Karawang yang kami cintai dan kami kasihi, tentunya izinkanlah kami, Selika dan Jimmy, untuk meneruskan perjuangan dan pembangunan yang belum kami selesaikan. Dan tentunya izinkanlah kami memohon doa restu keikhlasan dan ketulusan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk bersama-sama kami melanjutkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi kemasalahan umat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Kami mengetahui bahwa apa yang akan kami lakukan tentunya perlu dukungan dari semua pihak masyarakat Kabupaten Karawang. Terima kasih dan tentunya... Ya, closing statement ini adalah setiap jaman ada orang dan setiap orang ada jamannya. Jamannya Pak Harto, manusianya adalah Pak Harto. Dan insya Allah sekarang jamannya Selika, Jimmy, Paslon nomor urut tiga untuk melanjutkan Karawang menuju Baldatun, Toyibatun, Warobun, Gobur. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut empat untuk pernyataan penutupnya. Seluruh masyarakat Kabupaten Karawang yang kami banggakan, pemilihan kepala daerah adalah momentum untuk kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang berani, tegas, dan berkomitmen hanya kepada rakyat. Dada Edy adalah pasangan independen. Dada Edy adalah pasangan yang bebas dari intervensi, politik, dan kepentingan warna tertentu. Dada Edy adalah pasangan merdeka melalui rakyat Dada Edy untuk Karawang. Dicalonkan oleh rakyat, diusung oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat Kabupaten Karawang. Di tanda tangan kita bersama, di depan ini ditentukan, coblos nomor empat, Haji Dadai Hudaya dan Edy Yusuf untuk sebuah perubahan di Kabupaten Karawang. Nomor empat, hidup nomor empat! Hidup nomor empat, hidup nomor empat! Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis, silakan pasangan calon nomor urut lima untuk penyertaan penutup Anda. Terima kasih. Sehebat apapun perencanaan, sehebat apapun gagasan, tapi tanpa dengan urani, itu tidak akan terjadi. rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh rakyat Karawang, mari kita sama-sama membangun Karawang yang jauh lebih baik. Bersama Nata Aset, kita bisa. Coblos nomor lima. Tidak ada selain nomor itu, hanya nomor lima. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut lima. Masih ada waktu, Anda akan tambahkan. Sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut enam, kami persilakan. Ya, terima kasih. Berdasarkan visi dan misi yang kami sampaikan, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Karawang, kita jadikan momentum tanggal 9 Desember yang akan datang sebagai momentum kita untuk melakukan perubahan. Dan arus perubahan semakin dekat. Mari kita berubah bersama pasangan nomor enam, Sa'an Mustafa, dan Iman Sumantri untuk Karawang yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Baik. Terima kasih kepada enam pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karawang yang nanti akan, dalam tanda kutip, berlaga dalam berkada serentak 9 Desember 2015. Dan kepada masyarakat Karawang, semoga debat publik malam hari ini bisa membantu Anda untuk lebih mengenal siapa calon pemimpin Anda untuk lima tahun ke depan. Kami ingatkan. Kita tahan dulu. Baik. Terima kasih. Kami ingatkan kepada masyarakat Karawang untuk datang, untuk menggunakan hak suara Anda di 9 Desember 2015 mendatang. Saya Sini Sistirani menutup debat publik Bila keadaan Kabupaten Karawang 2015. Sampai jumpa.